Intro Kan ada perayaan terakhir ya Tapi peningkatan sama dengan yang sudah kita siapkan Dari Sukabumi kita Banyak petugas KPPS yang tugas sampai subuh Bahkan ada yang sampai siang hari lagi Seperti apa evaluasi KPU di daerah Sukabumi Terkait hal ini Apalagi ada kasus petugas KPS ke orang hingga meninggal Jadi evaluasinya sekaligusnya kan Evaluasi ini juga bisa disampaikan kan Sudah mengetahui Pertama kita Yang kedua memang Pacap ini kan juga Pacap putusan mempunyai konstitusi 020 Yang kemudian memperpanjang masa Apa namanya perhitungan Kalau misalnya tidak selesai pada hari itu juga Bisa diselesaikan lagi tanpa jeda Sampai jam 12 hari Kamis Ini kan tanpa jeda ini Yang kemudian ditaksirkan oleh baik oleh saksi Baik oleh uang BPS Jangan berhenti Jangan istirahat Makanya Karena tanpa jeda itu Padahal boleh Ya tanpa jeda Bahasa tanpa jeda itu jangan istirahat Benar bahasanya seperti itu Tapi Itu kan tergantung komunikasi dengan KPS Yang penting kan terjaga hasilnya Sebenarnya di beberapa bisa mengkomunikasi Misalkan jam 2 subuh atau jam 3 subuh Dulu jam 8 pagi Tapi kebanyakan seperti itu Kebanyakan seperti itu Kita komunikasikan dengan Bahwa selu kasihan lari Kita manusiawi Orang bekerja Tidak berhenti Evaluasinya apa itu? Evaluasinya mungkin Ya saya belum tahu ya Ada yang keras bahwa Dengan pemiru seperti ini Ada yang meninggal Berarti kan ada pelu yang dievaluasi Oke oke ya Kali ini segment bagian Sekaligus juga ini adalah Posting segment Kepada pemirsa semua Pemilih di Kabupaten Sukabuni Silahkan Ya akan sampaikan lah Berkaitan Kehimpulan KPUD Sesuai dengan tahapan Satu ini Dan selanjutnya Supaya Tentu partisipasi itu Dari saya datang Tidak hanya kembali Pada saat penjauh Juga tumbuh Di saat Proses selanjutnya Silahkan Saya turkan terima kasih Pada masyarakat pemilih Yang sudah Ini ada Tandai DPS Dan Apa Mencoblos Pada Tandal Dan Tunggu hasilnya Di KPU Sampai Penetapan Rekapitulasi Kabupaten Rekapitulasi Di Provinsi Sampai dengan Rekapitulasi Di RI Karena itu Yang mempunyai Kekuatan Hukum Nah Kita jaga Kondisibilitas Karena Pemilu ini Menentukan Arah bangsa Ke depan Yang pertama Yang kedua Mudah-mudahan Pemilu ini Masih menjadi Yang terbaik Dalam hal Memilih Kepemimpinan Tapi Saya pikir Pemilu ini Masih diperlukan Dalam Demokrasi Artinya Tetap menjaga Ada apa-apa Kita terbuka Menanyakan hasil Kemudian Melaporkan Penyelenggara-penyelenggara Di bawah Dalam Tanda kutip Nakal Misalnya Tapi Sampai Tidak ada Karena Artinya Mereka Menerjemahkan Keinginan kami Di KPU Bahwa Kondusif Sejak Di KPS Cukup Terima kasih Itu Hibawan Dari Ketua Kepulitulasi 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 Bahwa Intinya Partisipasi Lanjutkan Untuk Pengawal Penghitungan Dan Tunggu Hasilnya Untuk KPS Untuk Hasil Kepulitulasi Dan DPRRI Sesuai Dengan Jadwal Penghitungan Kepulitulasi 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 Penghitungan Untuk Kalon DPRD Dan Penetapan DPRD Kepulitulasi Untuk Provinsi Dan Bisa Oke Itu Yang resmi Yang bisa kita Tunggu Kalaupun Masyarakat Mau Berpartisipasi Menghitung Menghitung Silahkan Sekali lagi Itu adalah Hak Dan Memang Menjaga Hasilnya Kebajikan Kita Semua Baik Sekali lagi Terima kasih Kepada Semua Pemirsa Yang sudah Menyaksikan Acara Mudah-mudahan Sekali lagi Bisa Berikan Informasi Yang banyak Kami yang Dugas Mencapkan Sampai ketemu Dalam Acara Tamu Salihnya Assalamualaikum Wabarakatuh